Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali dengan saya Harjumal Farooq dan hari ini saya akan memberitahu bagaimana cara menambahkan font di laptop ya Nah jadi pertama pertama kita buka dulu Google ya Nah setelah itu disini kalian search the font.com nah ini ya kalian kalau kalian cari nih di Google dafont.com nah disini ada banyak banget fontnya kalian bisa pilih misalnya contoh saya mau eh misalnya contoh saya mau pilih yang ini ya milky rainbow nih kalian tinggal klik download nah ini dia downloadnya hasil downloadnya jadi zip ya Nah jadi kalian kalian harus ekstrak dulu caranya kalian eh klik tanda panas ini kemudian kalian klik show in folder nah ini kalian kalian cut dulu kalian cut setelah itu kalian pilih eh misalnya tempatnya itu di disini 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 ya Nah disini kemudian disini kalian klik klik kanan kemudian kalian klik paste satu nah 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 ini ya hasilnya akan jadi ini Open tipe font file ini kemudian disini eh kalian copy lagi kalian copy kalian copy kemudian kalian masuk ke data C kemudian kalian klik Windows setelah itu kalian cari font nah ini tunggu sebentar tunggu sebentar nah setelah itu kalian kalau misalnya sudah terbuka kalian klik organize kemudian kalian klik paste seperti itu nah ini kalian tunggu prosesnya nah ini sudah selesai ya nah kalau misalnya kalian sudah ngelakuin itu kalian tinggal buka aja misalnya disini saya buka Word nah ini saya buka Word misalnya ya nah kemudian misalnya saya tulis tes 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 ini kemudian ini saya pilih kemudian defaultnya fontnya ini kalian cari tadi milky rainbow nah ini ya milky rainbow kalian klik nah ini sudah muncul ya oke sudah selesai nah jadi gitu ya caranya oke mungkin cukup sehingga kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati